Terima kasih buat yang udah klik video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Hai semuanya, kembali lagi di my youtube channel, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, siapa tau video ini bermanfaat buat teman-teman kalian. Oke guys, seperti biasa, kalau aku sudah berada di tampilan, tampilan, berada di tampilan youtube seperti ini, kita akan membahas tentang, ya betul sekali, tentang peryoutubean ya teman-teman. Jadi, di video kali ini aku bakal bikin tutorial gimana sih caranya menambahkan layar akhir di video youtube kita. Nah, buat kalian yang belum menambahkan layar akhir di video youtube kalian, kalian bisa tonton ini terbesar lebih dahulu ya, untuk mengetahui bagaimana caranya menambahkan layar akhir ya. Nah, sebelumnya, kita bakal lihat dulu ya layar akhir itu seperti apa, langsung aja kita buka ke youtube biasa, dan aku bakal tunjukin ke kalian gimana sih layar akhir yang ada di video youtube. Nah, yang memakai masker kopi ini ya teman-teman, oke wait, aku bakal kecilin dulu suaranya. Nah, sudah sampai disini ya teman-teman, jadi layar akhirnya aku itu kita langsung aja ke menit terakhir ya teman-teman. Ke menit terakhir, tapi bukan untuk yang terakhir kalinya. Oke, mohon maaf ini kualitasnya udah jelek banget, ini berapa sih ini? Kita pindah ke 7.20 biar lebih pening sedikit gitu ya kan? Kayak kalian gitu. Oke, kita tunggu dulu ya. Kenapa sih di video aku selalu ada yang namanya kata-kata menunggu? Karena ya itu tadi jaringannya, mungkin besok lah ya teman-teman doain aku biar aku tuh bisa sukses dengan segera dan bisa memasang wifi di rumah gitu ya kan? Biar aku tuh kalau bikin video gak terlalu lama menunggu-menunggu gitu ya kan? Kemenunggu. Nah, sudah ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal lihat layar akhirnya. Kok belum muncul ya teman-teman? Biasanya munculnya tuh, coba ya kita di alihkan di menit yang itu. Tuh kan, mana pas... Eh apa sih, gak jelas. Oke, masih menunggu ya. Dan mukaku sangat datar sekali di sini. Nah, kayak foto KTP aja nih ya kan? Bicara foto KTP kalian bagus gak? Cantik gak? Foto KTP aku yaudah jelek, seumur itu lagi ya kan? Kok gak ada layar akhirnya ya apapun? Oke teman-teman, buat kalian yang belum... Apa namanya, tonton video-video aku tentang tutorial seputar Youtube, silahkan ditonton ya. Aku sudah bikin playlistnya juga ya kan? Di... Apa namanya? Di video-video aku gitu kan? Ada yang cara membuat aku... Eh, cara membuat aku. Cara membuat aku nyesisin pada ini? Enggak. Cara menemukan watermark atau cara... Apa namanya? Cara bikin thumbnail, cara bikin segala macem. Itu aku udah bikin di Youtube channel aku. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan ditonton dulu. Jangan sampe di skip, oke? Terima kasih. Dan kasih itu loh. Coba kita lihat yang ini. Mungkin sudah aku kasih. Oke teman-teman, kita berjalan ke video lain ya. Karena kayaknya tuh tadi belum aku tambahin layar akhir. Jadi kita coba lihat video aku yang ini. Kayaknya sih udah, harusnya tuh udah deh. Ini juga udah ada e-kartoonnya. Kalau yang tadi kayaknya nggak ada e-kartoonnya juga ya. Apa aku tuh belum ngedit ya? Aku lupa sih. Dasar, tikun. Bukan lupa gitu loh akunnya tuh. Nah. Stop. Kalian bisa lihat. Jadi, gimana caranya kita bakal menambahkan ini ya. Video. Lihat somras di umusidomukti. Terus. Terus di tengahnya ini ada subscribe. Terus kemudian ini juga ada. Apa playlist ya. Aku menambahkan playlist. Jadi kalau kalian. Ingin menambahkan layar akhir seperti ini ya. Biar orang-orang tuh lebih. Apa namanya keturusan gitu loh. Nonton video kalian. Sumpah-sumpah nih kan lagi nih. Mau habis ya kan tuh. Terus dia tuh langsung ngetik nih. Ngetik yang ini. Dan langsung dia tuh bakal pindah ke video kita yang itu gitu loh teman-teman. Jadi tuh biar orang. Kalau habis nonton video kita. Dia bakal nonton video kita yang lain gitu. Jadi biar penonton di video kita tuh juga banyak gitu. Oke. Tidak usah berlama-lama lagi. Kita bakal. Kita bakal langsung terus ke tutorialnya. Oke. Kita berhenti lagi dari Youtube. Kita ke Chrome ya teman-teman. Langsung aja kita ke Chrome. Nah buat kalian yang belum tau caranya ya. Untuk memasuk ke Youtube seperti ini. Kalian bisa klik di Chrome tuh seperti ini ya teman-teman. Di atas sini kan ada tuh. Nah. Kalian telusuri aja nih. Nah kan malah kepencet-pencet. Kalian telusuri aja nih. Di sini ketik aja. Youtube. Gimana ya. Nah. Desktop. Nih. Kalian ketik aja Youtube desktop itu ya. Nah terus. Kalian. Pilih yang paling atas. Oke. Menunggu lagi. Menunggu. 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 Dan menunggu. Sangat melelahkan jika aku harus menunggu. Menunggu yang tidak pasti. Nah langsung deh. Langsung kita ketemu di video. Di channel Youtube kita. Dengan keadaan seperti. Tampilan di komputer. Gitu ya teman-teman. Langsung aja kita beralih ke sini. Kalian klik yang di sini ya. Sebelah kiri. Nah kita klik yang itu ya. Dimana itu tuh akan mengampilkan video video yang telah kita upload ya teman-teman. Nah kita ngedit videonya tuh disini gitu. Dari sini. Kalau dari Youtube Studio. Ya aplikasi Youtube Studio tuh aku gak tau deh caranya ngeditnya. Nah. Udah langsung aja. Kan kita mau ngasih air akhir yang masker alami ini nih. Nah langsung aja kita klik. Terus kita klik yang gambarnya pensil. Kalau gambarnya love gak ada. Adanya gambar pensil. Nah. Kemudian bakal. Bakalah muncul seperti ini kan. Masker alami banyak manfaat. Masker kopi. Karena disini aku bikin masker kopi ya teman-teman. Nah langsung aja kalian scroll ke bawah. Nah disini ada yang namanya layar akhir ya teman-teman. Langsung aja kalian klik yang layar akhir ini. Kita tunggu. Tunggu tuh kan. Mengunggu aja ikan. Nah disini ternyata. Bener ya. Belum aku kasih layar akhir. Disini ada keterangannya ya teman-teman. Ada elemen-elemennya. Banyak banget disini. Ada satu video satu subscribe. Ada satu video satu subscribe. Tapi beda tempat. Terus ada satu video satu subscribe. Ada tempat lagi. Nah disini tuh banyak banget pilihannya. Kalian tuh bisa memilih sesuka hati kalian. Seperti kalian bisa memilih pasaran kalian dengan sesuka hati kalian juga. Atau juga mau semua kalian. Nah disini juga ada yang satu video. Satu playlist satu subscriber. Nah biasanya. Aku tadi tuh pakainya yang ini. Satu video. Satu playlist. Satu subscribe. Nah aku langsung aja nung. Langsung aja tuh klik. Nah kemudian. Subcarnya ini. Sudah benar ke duit sosial. Nah aku tambahkan tampilkan garis batas kartu profil ya teman-teman. Kemudian. Yang kita scroll ke bawah lagi. Ini kenapa gak bisa di scroll sih. Woy. Woy. Bentar teman-teman agak effort. Nah. Terus kemudian di bawahnya subscribe ini kan ada video terbaik penonton. Nah kemudian. Aku biasanya tuh memilihnya tuh yang upload terbaru ya. Jadi aku gak pakai yang. Apa namanya terbaik untuk penonton. Jadinya aku pakainya upload yang terbaru. Biar upload-an aku yang terbaru tuh banyak banget yang nonton gitu loh. Jadi kalian bisa pilih video. Apa namanya. Terbaik buat penonton. Terus kalian juga bisa. Pilih video tertentu. Kalian tinggal klik aja nih. Di sini. Kalau terbaik penonton. Itu YouTube yang menentukan. Kalau pilih video tertentu. Itu kalian yang bisa menentukan sendiri. Nah di sini karena aku memilih video terbaru. Jadi video terbaru aku bakal muncul di sini. Seperti itu. Apakah sudah paham? Nah nanti kalau kalian ada yang mau ditanyakan. Kalian bisa. Apa namanya. Comment aja. Oke. Kemudian kita scroll lagi. Playlist ya teman-teman. Jadi kita di sini. Kan aku juga kemarin udah bikin playlist tuh. Nah jarak. Jadi aku di sini juga bakal menambahkan playlist di akhir layar aku. Nah di sini playlistnya aku bakal pilih. Karena tadi aku membahas tentang. Tentang masker. Jadi aku bakal pilih yang seputar make up ini. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah kemudian setelah tersimpan. Eh setelah tersimpan. Setelah semuanya sudah di. Apa namanya. Di setting sedemikian rupa ya. Kemudian langsung aja kita simpan. Klik aja yang simpan itu. Itu ya teman-teman. Oke. Mudah banget kan teman-teman. Untuk cara membuat layar akhir ini. Atau menambahkan layar akhir. Nah sekarang. Kita bakal buktikan ya. Kita bakal tonton video aku yang tadi. Apakah sudah terdapat layar akhirnya. Karena kan tadi kita udah sempat nonton. Dan itu belum ada ya teman-teman. Nah sekarang kita coba buktikan. Apakah sudah ada layar akhirnya. Harusnya tuh sudah ada ya teman-teman. Nah karena kan kita tadi udah menambahkan. Oke kita tunggu dulu. Putar lagi. Hitam, gelap, suram. Kayak masa depan. Masa depan siapa tuh? Kalau masa depanku sih. Aku berharapnya masa depan aku tuh cerah. Seperti ini teman-teman. Sudah ter... Ter... Ter apa nih namanya? Terpasang layar akhirnya. Tadi kan kita sudah menambahkan ini. Menambahkan ini. Dan menambahkan ini. Yeay berhasil. Semoga tutorial aku kali ini bermanfaat. Bagi kalian semua ya teman-teman. Dan ini sangat mudah banget. Tentunya bisa banget kalian lakuin. Bisa banget kalian tiruin caranya. Biar channel kalian juga semakin berkembang. Dan semoga channel aku juga semakin berkembang. Glepotan ngomongnya. Dan semoga channel aku juga semakin berkembang. Mari kita sama-sama berjuang. Dan saling mendukung ya teman-teman. Oke terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Sudah menonton video ini sampai akhir ini ya kan. Sampai setia banget. Nonton video-video aku yang sebenarnya tuh. Ya sebenarnya penting banget sih. Oke guys. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Dan see you the next video. Daaah.